hai oke Assalamualaikum buat teman-teman semua eh hari ini saya bikinin video tentang Ryan ya Ryan motor nih ada beberapa kawan-kawan kita yang tanya tentang tip Ryan untuk Raking ya untuk nge-rayan ya biasanya dilakuin kalau mesin habis servis besar untuk Raking ya atau teman-teman habis naikin seher dari OS50 misalnya naik ke OS100 di quarter tuh di bubut Nah itu perlu sedikit sedikit banyak untuk Ryan kan sekarang mah udah nggak ada ya Bro Raking Grace baru keluar dari pabrik kan jadi rata-rata kita ngeriannya ini ya blog ente habis ganti blog yuk di Ryan dulu sebentar Oh iya untuk Ryan ya teman-teman yang harus diperhatikan di pertama langkah pertamanya ya yang ente harus cek gitu sebenarnya enggak perlu cek sih kalau misalnya ketemu sama tukang bubut tukang bubut yang memang udah profesional udah ahli di bidangnya dia udah tahu tentuin klirinya berapa atau enter request ke tukang bubutnya minta klirinya berapa mikro gitu yang untuk basicnya untuk standarnya klirin blog Raking ya eh sama kayak video kemarin ya udah saya jelasin minimal 0,030 maksimal 0,035 tapi ini reka nih bukannya Raking ya kita bisa bisa pakai lah untuk klirin ini sebenarnya nggak baku ya teman-teman eh min 0,030 sama make 0,035 ini nggak bakunya maksudnya kalau ente punya duit banyak ente Sultan gitu ente pakai komponen yang yang wah-wah misalnya yang bloknya Y1 Jepang atau dan pistonnya piston kualitasnya sangat bagus ringnya sangat bagus klirin ini bisa di press nih ente bisa pakai 0,025 bahkan 0,20 karena komponennya bagus pemuaiannya nggak tahan lah nggak 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 gampang muai lah itu jadi klirinnya tetap terjaga karena yang bikin macet itu yang bikin nge-gym itu si pistonnya muai terlalu cepat muainya hati-hati juga kalau ente pakai blok-blok KW atau blok-blok talan gitu pistonnya piston KW gitu ngeri-ngeri sedap kalau ente klirinnya dibawah ini misalnya ente pakai klirin 0,020 0,025 iya emang suara mesinnya halus cuman rawan nge-gym karena komponennya komponen biasa itu bukan komponen kelas wahid mending paling aman ikutin ini aja nih pabrik nah untuk Max nya juga sama ini nggak waku contohnya di mesin ini ini kan maksimal 0,035 ya ini klirinnya 0,050 0,050 keren si piston sama cylinder 0,050 makanya koplak di atasnya tuh ini baru-baru quarter banget ya temen-temen WSP go tuh bersihkan belum ada bekas pembakaran ini klirnya tinggi 0,050 ya saya pakai ini klirin 0,050 ya temen-temen karena ini nanti buat kedepannya ini mesin bukan untuk dipakai harian ini mah bukan mesin saya ini mah mesin buat lari jarak jauh jadi nanti komponennya sedikit sedikit agak kerjanya di atas normal ya jadi dia akan sedikit lebih panas nah makanya saya ambil klirin 0,05 hampir rata-rata sih kalau klirin 0,05 dipakai untuk para tuner-tuner gitu kalau yang baru bangun-bangun mesin biasanya klirinnya lari ke 0,05 atau paling hebat 0,04 0,04 juga jarang 0,05 0,045 lah biasanya langsung dihajar nah kalau yang tidak ikut klirin seperti ini 0,05 cuma dipakai buat harian boleh-boleh nggak apa-apa nggak masalah cuman kalau dari tenaga nggak ada nggak masalah cuman nanti suaranya doang ser ser apalagi kalau turun gas ser gitu suaranya agak kurang nyaman kalau ente kupingnya yang nggak doyan dengan suara kayak gitu jangan pakai kerjanya segini pakai aja 003 atau amannya 0035 oke tadi yang pertama ya perhatiin di klirinnya kalau ente mau ngeraiin motor ya tip selanjutnya ya temen-temen sudah klirin ente mau ngeraiin yang harus perhatiin ini tip dari saya ente kalau abis mau ngeraiin motor ini kita bicaranya blok standar dadar aja ya abis di quarter ya abis naik bukan motor portingan karena mungkin kalau motor portingan kebutuhan BBMnya bisa lebih naikin konsumsi BBMnya atau bahasa gampangnya ente bisa ambil nih dari main sama pilot ini sepulitnya ada dua nih ini main ini ini main ini pilot tapi jangan lupa pelampungnya cek ya jangan sampai ente net naikin pilot tapi pelampungnya tekor contohnya pelampungnya tinggi 30 ente naikin pilot sampai segede lubang semu juga motor kering ya terus pasti dijamin pasti kering terus kalau pelampungnya terlalu tinggi setelanya ya karena dimangkapnya jadi sedikit makanya pelampungnya pelampung mah kalau buat motor standar porting harian porting semi nggak usah ditakati udah cukup itu dua satu dua dua satu dua dua mah udah udah bisa bisa lah ngeladinin kebutuhan portingan harian dan portingan semi lain hal kalau portingnya ini agak keras ente enggak ada yang jualnya sepulir ngakalin lagi dari mana main dari jarum skep bisa dipainin jarum skepnya nih contohnya nih ini karbon yang karborek ya ini jarum skep aslinya seperti ini cuma posisi klipnya adanya di ketiga kalau ente kesulitan nyari sepuyar nyari pilot atau nyari main klipnya aja turunin bisa keempat atau kelima dengan diturunin klipnya otomatis si jarum ini naik bensin jadi sedikit lebih lebih boros nah kalau ini kan contohnya ini kelima ini udah paling boros setelanya nggak usah ngamplas-ngamplas ini saran dari saya sayang bro sekarang jarum begini doang kalau ente beli indian ini sekarang agak susah asli Jepang ya ente masih bingung sepujar nggak ada naikin ini takut salah gitu bingung gampang mainin lagi secara nangin bisa jadi misalnya yang jual pilot jet nggak ada mau mutak-natik jarum karbo ente takut salah nih mainin aja ininya nih bakom terstandar ya mainin nih secara nanginnya standarnya pabrik berapa nih nih reka nih skrup penyater udara satu tiga perempat artinya habis ditutup semua buka satu putaran tiga perempat yang buat Ryan kasih aja satu pelampungnya eh secara nanginnya efeknya ntar motor motor agak basah di putaran bawah bak 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 Gak apa-apa buat selama Ryan ini ya tadi BBM ya teman-teman yang selanjutnya yang ketiga tip dari saya kalau ente mau ngerian motor kalau di sampingnya jangan lupa banyakin sedikit kalau yang masih pakai pompa gitu ya bisa di mainin di atur setelannya dari bakanan saya nggak bikin tutorialnya karena motor saya nggak pakai pompa oli mahal bro pompa oli sekarang sekannya satu juta pompa oli air hacking barunya kalau nggak salah 2 juta sampai 2 juta setengah makanya yang masih punya pompa oli air hackingnya dijaga deh dirawat baik-baik kalau emang sekiranya nggak mau diaktifin pompa olinya cabut aja gigi pompa olinya jadi sih gigi dalam pompa olinya nggak rusak soalnya kan gigi pompa oli tahun muda dengan tahun tua itu beda pompa oli tahun muda giginya dari plastik pompa oli tahun tua gigi dalamnya ya bukan gigi yang di dalam di luar baknya gigi dalamnya dari besi hanya kalau teman-teman emang nggak diaktifin pompa oli asnya aja cabut pompanya masih ditempel nggak apa-apa nah kalau untuk yang dicampur ya yang dicampur di tanki kayak saya bisa ente tambahin 10-20% buat oli sampingnya dan hal yang paling penting ya teman-teman untuk oli bukan selama masa rayan aja biasain jangan suka gonta ganti oli samping gonta ganti merk oli maksudnya seperti ini ya teman-teman kalau untuk oli samping usain teman-teman pakenya minimal jasok FC emang sekarang rata-rata ente kalau beli oli samping pasti dapetnya jasok FC jarang sekarang oli jasok EP yang saya maksud jangan suka ganti-ganti merk oli meskipun jasoknya sama contoh ini idemisu ya jasok FC ketemu oli merk lain sama nih jasok FC saya nggak saranin hal kayak gitu kenapa? karena setiap oli aditifnya berbeda-beda kita ambil gampang gini deh hari ini ente pakai ini idemisu ya besok gajian nah dapet duit beli ini iphone eh taunya lusa dapet arisan beli ini 747 besoknya lagi dapet warisan beli ini kasrol 927 ini keempat oli ini ini aditifnya beda-beda walaupun kalau bicara spek ini rendah ya ini bagus ini bagus cuman beskipun ini bagus-bagus-bagus takutnya ini aditif formulanya berbeda-beda takutnya jadi masalah nanti di pelapisannya yang kita ngerayan itu yang kita kejar apa? lapisan film biar tercita tercita lapisan film takutnya dengan tekniknya campur-campur oli gitu malah jadi gak jebo jadinya jadi biasain pakai oli satu merek bukan dirayan doang selamat terus pemakaian saya pribadi saya gak pernah pakai oli oli kayak gini ini kayak gini gak pernah dipakai kayak gini mah pakainya yang murah meriah aja ini kan murah ini 40 ribuan ya ini saya gak diendos kalau namanya idemisu ini mau oli oli kayak gini bekas-bukas-bukas nyetting motor pada konsumen nyetting motor-motor yang speknya di atas normal baru pakai oli oli kayak gini nah kayak gini nih sisa-sisaannya nih yang barang-barang lakap kayak jadi paham ya teman-teman jangan suka ngoplos oli samping dengan beda-beda merek ya yang selanjutnya teman-teman tip dari saya kalau ente mau ngerin tadi kalau ente simak semua ya gak di skip dari nomor 2 sama nomor 3 udah kelihatan ya konsumsi BBM banyakin wali banyakin efeknya apa motor basah ya kan motor basah ini intiknya dengan apa dingin kalau selama rian saran dari saya jangan pakai busi racing busi-busi iridium gitu jangan kalau selama rian kenapa? karena dalam proses rian itu otomatis kan kita ngegas gak pernah sampai peak power ngegasnya kalem santai terurut gitu juga setelan mesin basah busi racing ketemu setelan basah atau ketemu dingin gak cocok ini saya kasih bocoran ya ke teman-teman terutama buat yang awam-awamnya yang punya anggapan kalau pakai busi racing motor auto jadi kencang apinya jadi auto jadi gede tuner 80% lah tuner ngincer busi racing yang dicari itu bukan besarnya api bukan saya ulangin rata-rata mekanik pakai busi racing itu yang diincer itu bukan besarnya api kalau ente mau besarin api dia wrecking carinya lewat 10 coil cd 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 juga bisa sih cd 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 bukan untuk cari api besar tapi cari heat rank cari suhu idealnya busi racing itu identik, angkanya tinggi-tinggi ini saya kasih data ya punya apa, RRK RRK itu kalau nggak salah businya tuh kelihatan ya BP7HS kalau busi racing ini untuk NGK ya kalau Denso saya kurang pakai kurang paham, soalnya saya jarang pakai Denso NGK, ini kan ada angka ya tadi RRK standarnya BP7, ini BP8 NGK, makin tinggi angkanya makin dingin nah biasanya, kalau busi racing angkanya tinggi-tinggi B9, B10, bahkan ada yang sampai B11, bahannya juga beda-beda ada yang dari Iridium nah kalau ini BP8HS cuma naik satu tingkat ini racing bukan? bukan, masih standar karena ini memang busi-busi murah busi 15 ribuan kalau NGK pakai busi racing mesinnya nggak pernah panas mesin, suhu mesinnya nggak pernah, nggak bener-bener panas gitu terutama buat di RRK ya karena bensinya banyak kulinya banyak otomatis kan jadi basah motor cepat mati businya cari aja busi standar nggak usah pakai busi racing jadi jangan salah kaprah dengan busi racing saya ulangin rata-rata mekanik cari busi racing pakai busi racing yang dikejar bukan besarnya api tapi heat ranknya panasnya kenapa? karena racing itu identik dengan panas butuh busi-busi dingin nah busi dingin adanya di busi racing busi dingin kodenya 9, 10, 11, tinggi-tinggi di NGK cocok tuh kalau busi dingin ketemu sama mesin panas tapi kalau busi dingin ketemu dengan mesin dingin juga wabilah itu fikir lagi daya bro mati businya ente beli busi mahal-mahal cuma dipakai cuma sebentar ya paham ya untuk masalah busi ntar deh kapan-kapan saya buatin video lengkap tentang busi kalau ada waktunya ya ya yang selanjutnya ya teman-teman dalam tahap masa Ryan yang harus diperhatiin cara bawahnya nah ini ya saya garis bawah maksudnya cara bawah gini maksudnya maksudnya kalau Ryan tuh nggak boleh ngebut bukan atau nggak boleh boncengan boleh ente mau ngebut juga boleh mau boncengan juga boleh ya motor-motor situ gitu kan hak-haknya ente mau ngebut nggak apa-apa mau boncengan juga nggak apa-apa cuman kalau dalam selama masa Ryan saya kasih saran ya ke teman-teman jangan sentuh peak power dalam selama masa Ryan selama masa Ryan ini ente contoh RR King standar ya standar misalnya peak powernya ada di 10.000 RPM ente mau ngebut boleh cuman cepetin tracknya langkah motornya cepetin masuk 8.000 oper masuk 8.000 oper jadi mesin nggak pernah sampai ke peak power oper giginya dicepetin cuman jangan salah paham juga ente pelan-pelan jalan 30 pakai gigi 5 brake nanti yang ada motornya kalau begitu mah salah juga kalau begitu jadi jangan terlalu kaku lah ente kalau selama Ryan mah kebut-kebut boleh cuman masih di bawah di bawah peak lah nanti kalau udah lepas Ryan baru ente kejer mau di atas peak power juga silahkan aja kalau udah di atas Ryan karena sudah tercipta lapisan film disini ini saya contohin ya sekalian saya juga mau nge-Ryan ini ini motor ini kita bawa ya ini punya peak power sekitar di angka 13.000an ini baru benar-benar muntah powernya nanti saya kasih lihat untuk cara bawahnya nah kita jaga tuh ya setiap motor peak powernya beda-beda apalagi kalau motor yang udah floatingan otomatis peak powernya makin tinggi ini ada di rentan 13.000 berarti saya mungkin akan jaga di RPM sekitar 10.000 lah ya kalau ente nggak punya tak komentar kan ente masih punya kuping ya nggak bro kira-kira mesin udah ngejerit udah mau gitu oper gitu aja nah ada yang bertanya kemarin di kolom komentar selama Ryan gitu motor bagusnya dipake jalan apa didiemin begini gitu bebas ente mau dalam keadaan diem nge-rein motor nyalain tapi motornya nggak dibawa jalan itu juga bagus nggak apa-apa cuman ada lemahnya apa pendinginannya ente nggak dapet makanya kadang suka dibantu dengan kipas dengan angin atau mau dikasih dibanjur dengan air sambil nyalain boleh silahkan cuman kalau saya pribadi saya lebih suka nge-rein itu dipake jalan biar ada beban di mesinnya jadi kalau ente yang nge-reinnya di bawah jalan kan otomatis kalau namanya nge-rein kan mesin baru dibongkar ente kan juga bisa bisa ngerasain motor kurangnya dimana apa misalnya ada miss di gigi rasio ada kesalahan di kupling jadi ketahuan beda dengan mesin dalam keadaan diem kan nggak ketahuan nanti mesinnya itu pun kalau turun mesin total kalau turun mesin total kan Ryan di bawah jalan kalau ada kesalahan dari mekaniknya ente bisa ngerasain langsung nah untuk prosesnya berapa lama kalau saya nggak pernah ngitungin kilometer kalau udah pake bensin banyak oli banyak abisin satu tanki bensinnya pake apa nggak usah pake bensin yang bagus-bagus orang bensin mau dibuang nge-rein pake bensol hebat amat Sultan amat nge-rein pake bensol Ryan mah pake aja premium ini aja pertalit tadi saya nyari premium nggak ada akhirnya pake pertalit padahal kalau dihitung secara kompresi ini minimal turbo cuman kan nanti saya bawa ini nggak pernah sampai peak power pertalit kok ini saya nge-reinnya bahkan maunya premium memang cuma nggak ada premium tadi udah jarang oke sekarang saya pasang saya nyari sebentar terus nanti kita coba sebentar ya saya kasih tutorial ke teman-teman untuk cara ngelangkahi motornya ke teman-teman Ini suaranya Clearin tinggi 0,05 Ter Terima kasih banyak Oke sekarang kita bawa jalan-jalan ya Saya bawa jalan-jalan nih sebentar Sambil ngerian Ntar Kalau ngerian sih paling enak itu malam Jalan sepi, cuaca dingin Jadi Pendinginan ke mesin juga Lebih optimal kalau Kita jalan-jalan malam Kita ngetesnya malam Ya teman-teman Sekarang saya pakai ya Ini ngerian yang paling enak Jam segini nih Ini subuh Setengah lima Adem cuacatnya dingin Suara mesinnya kayak lebih baik Karena clearinnya dingin Karena kalau udah paras ya Tingginnya Terima kasih So Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton